Media sosial diramaikan dengan unggahan video mengenai siswi yang menggendong anak di sekolah. Warganet banyak mengomentari unggahan tersebut dan memberikan pendapat baik yang dinilai pro maupun kontra. Warganet yang pro mengapresiasi sikap sekolah yang memilih untuk tidak mengeluarkan siswi tersebut meski hamil dan memiliki anak. Meski demikian, mereka tidak berharap anak siswi tersebut dibawa ke sekolah. Sementara warganet yang kontra menganggap membiarkan siswi hamil dan memiliki anak tetap sekolah dinilai dapat menormalisasi tindakan tersebut. Mereka menilai dengan mengeluarkan siswi yang kedapatan hamil di luar nikah bisa memberikan efek jera bagi siswi tersebut. Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, A.I. Mariyati Solihah mengatakan, keputusan sekolah untuk merumahkan sementara siswi yang kedapatan hamil merupakan langkah yang lebih bijak. Sebab menurutnya, siswi tersebut tetap berhak mendapatkan pendidikan dasar sampai selesai. Selanjutnya, apabila siswi tersebut telah melahirkan, pihaknya meminta agar siswi tidak membawa bayinya ke sekolah. A.I. menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap orang yang tidak boleh direduksi sedikitpun. Namun, di sisi lain sekolah dan semua pihak memiliki kewajiban untuk mengedukasi dan melindungi anak pada situasi khusus. Ia menuturkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud, nomor 82 tahun 2015 hanya mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan. Menurutnya, tak ada urayan jelas mengenai kekerasan seksual dalam aturan tersebut. Hal ini membuat sekolah merespons kejadian terkait kekerasan seksual secara beragam, sesuai aturan masing-masing. Terima kasih telah menonton!